Hai, halo semuanya, ai-ai aku. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa. Mami kanggo sting nongol lagi, dua hari ngilang. Sorry ya, gak enak badan. Aku harap kalian semua juga jaga kesehatan. Udara lagi gak baik-baik saja sepertinya. Aku nyalain lilin ekaliptus ya, biar enak. Hidung aku rada-rada sumbet sejak kemarin. Jadi kalau ngomong tuh rada bindeng. Oke, temanya apa nih malam ini? Tema kita adalah tentang kisahmu di bulan Juli. Kisahmu selanjutnya di bulan Juli. Karena kita udah di penghujung bulan Juni. Oke, nanti kita lihat ada pesan apa aja. Apa aja yang harus kalian perhatikan. Dan bagaimana pergejolakan hati dan perasaan kalian di bulan Juli. Sekarang tarik nafas dalam-dalam. Tiga kali aku akan ngirimkan afirmasi positif buat kalian semua dari jauh. Oke. Seperti biasa. Jadi kali ini kita gak membicarakan tentang dia dulu ya. Kita cek energi dulu. Seperti biasa ya, reading-an aku bersifat fun reading, general reading. Jadi hasil bacaannya bisa saja risonet, bisa juga tidak risonet. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara kamu dengan dia. Jika ini nanti ada nongol, ada kaitannya tentang seseorang yang kalian fokuskan. Jadi, kalau memang dirasa risonet, bacaannya cocok ya. Tapi jika tidak risonet, bacaannya tidak cocok. Jangan dipaksakan. Karena ini energi general, kolektif. Ada yang sudah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi energinya. Oke. Buat kalian yang ingin personal reading, kalian bisa hubungi kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Energi kalian disini ada self-love. Hi, asik. Di bulan Juli kayaknya bagus nih. Self-love. Banyak yang fokus sama healing. Fokus sama menyembuhkan luka batin atau trauma-trauma yang mungkin di masa lalu atau kemarin-kemarin sedang terjadi. Jadi disini aku lihat kalian mungkin pada mengupgrade self-love. Memahami bahwa arti mencintai diri sendiri itu jauh lebih penting daripada mencintai seseorang yang mungkin tidak berarti atau tidak penting. Atau mencintai seseorang yang tidak bisa membalas hal yang serupa dengan kamu. Ada energi kayak mencoba untuk melepaskan. Kemudian ada signing self. Ada hati jiwa yang sedang bercahaya. Tuh kan. Kalian lagi di posisi high herself nih kalau aku lihat. So, kalaupun kemarin nggak kepikiran ke arah situ mudah-mudahan nanti dengan kartu-kartu ini ada hal-hal positif yang bisa kalian tarik untuk menuju ke signing self-nya kalian. Aku lihat ada transformasi dalam diri kalian. Ini ada gambar kupu-kupu. Warnanya pink dan biru. It's mean artinya ada perubahan-perubahan entah itu disengaja ataupun nantinya tidak disengaja berjalan dengan sendirinya. Kemudian ada detachment. Ada yang benar-benar ingin kalian lepaskan disini. Mungkin selama ini ada nih sesuatu yang mengikat kalian keterikatan segala sesuatu kayak tentang apa yang membelenggu kalian. Membuat kalian mungkin akhirnya ya galau, ya menderita, ya suffering. Suffering sama menderita sama ya. Ya, apa namanya, dalam situasi yang nggak genah dalam diri kalian. Aku lihat disini kalian pelan-pelan mencoba untuk melepaskan. Jadi kalian udah nggak terpengaruh lagi dengan trust issue yang hadir di dalam pikiran kalian sendiri. Oke, kita lihat situasi kalian di bulan Juli. Oke, disini ada four of one. Kalian lagi berupaya untuk menstabilkan diri kalian disini. Kalau aku lihat berupaya untuk melepaskan satu ketergantungan terhadap seseorang. Jadi mungkin beberapa ada ya kalau yang aku lihat menuju ke arah pernikahan di bulan Juli mungkin ada atau merencanakan. Tapi kalau tidak mungkin semua orang nikah, ya kan, yang nonton disini. Ini lebih tentang bercerita tentang kestabilan, ya. Bagaimana kalian lagi mengejar, bagaimana supaya kalian itu punya balancing dalam diri kalian untuk bisa melakukan tindakan-tindakan atau menentukan sikap-sikap yang ada di dalam diri kalian, ya. Kemudian ada initiate of pinnacle. Fokusnya adalah bagaimana bisa bangkit lagi. Fokusnya bagaimana bisa mendapatkan cuan lebih banyak daripada sekedar memikirkan hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang toksik atau lingkungan yang toksik. Dan disini ada five of one. Ya, mungkin beberapa di antara kalian ada yang berencana liburan di bulan Juli. Nggak tahu, entah itu camping, entah itu hacking, atau kumpul-kumpul reunian aja biasa. Tapi disini yang aku lihat seperti, ya, ada yang ingin benar-benar kalian lawan tentang konflik batin disini. Walaupun mungkin masih ada sedikit, ya. Aku melihatnya masih ada sedikit, apa ya, gonjang-ganjing. Sedikit up and down, ya. Kadang-kadang nanti ada sedikit datang lagi konflik batin. Tapi kalian bisa ngatasin itu, sih, di bulan Juli. Ada bantuan-bantuan dari teman-teman, mungkin teman tahu kalian lagi di situasi sepi, sedih, atau memang lagi butuh teman. Aku lihat mungkin ada beberapa teman yang akan mengajak kalian untuk ngobrol, diskusi, atau have fun sama-sama. Energinya banyak yang lagi dalam on the way self-healing, atau bahkan ada yang sudah disini. Kisah kalian di bulan Juli. Kalian ini menggebu-gebu, ya, mentang-mentang, baru ditinggal dua hari. Kartunya dari tadi jatuhnya langsung gede-gede, banyak-banyak. Canda. Mudah-mudahan suaraku udah bagus, ya, terdengaran di speaker kalian masing-masing, atau di HP kalian. Soalnya masih agak gimana, gitu. Ada King of Shop. Ada tindakan tegas, nih, yang harus kalian ambil di bulan Juli. Mungkin kalian akan sedikit overthinking, tapi... The Tower. Overthinkingnya aku lihat, sih, bukan ke hal yang buruk, ya. Lebih kepada kayak Seven of Venacles. Jadi gini, di bulan Juli ini, kalian agak sedikit terkuras pikiran kalian, mungkin. Entah ini dengan pekerjaan, ya, mungkin ada kekacauan di pekerjaan, harus kalian rapihkan lagi. Harus kalian benahin lagi. Atau mungkin tentang kehidupan juga. Yang jelas disini ada situasi masa lalu yang harus kalian rapihkan di bulan Juli. Kalau tentang perasaan, ini overthinkingnya dalam artian ada tindakan tegas, atau tindakan yang gak boleh nunggu-nunggu waktu lagi. Harus kalian settlekan. Kenapa? Disini yang aku lihat ada Tower. Kadang-kadang kalian masih teringat sama situasi yang kemarin-kemarin. Ini banyak hal, ya. Bisa pekerjaan, bisa lingkungan, atau apapun. Ada sesuatu shocking moment yang pernah terjadi dalam kehidupan kalian. Dan disini, di bulan Juli, aku lihat kalian lagi pada berupaya untuk restruktur ulang lagi. Rebuilding ulang lagi. Ya, konstruksi ulang lagi. Apapun lah namanya. Yang jelas ada yang harus kalian perbaiki. Ada yang harus kalian bangun kembali. Dan itu tidak bisa instan, sayang-sayangku semua. Karena ada Seven of Pentacles. Harus sabar. Ibarat kayak disini, gambarannya kalian lagi nanam pohon. Harus kalian pupuk, harus kalian siram, harus kalian rawat. Dan itu baru bisa bertumbuh, berkembang, sehingga berbunga. Bahkan berbuah manis dan kalian petik. Jadi, gak bisa instan. Harus melewati satu proses, fase. Dimana kalian tuntas dengan niat. Ini niat ada, tapi kadang-kadang nanti setengah jalan. Ini agak sedikit ada keraguan-raguan. Itu yang harus kalian lawan nanti. Oke, kemudian sini ada Chariot. Kemudian ada Four of Pentacles. Harus keluar dari situasi yang benar-benar gitu-gitu aja ya. Ini banyak energi mager mungkin. Mungkin mager bisa mager dari kerjaan. Bisa kalau yang udah kerjaan di rumah mungkin mager-mageran. Ada situasi dimana kalian harus disiplin. Nah, disiplin bisa disiplin tentang pekerjaan apapun. Lebih kepada kayak ada situasi kalian mungkin harusnya move on. Mungkin harusnya bergerak. Mungkin harusnya melakukan suatu tindakan. Tapi kayak energinya kayak kalian udah terlalu nyaman di zona itu. Even walaupun zona itu misalnya adalah zona yang tidak nyaman sekalipun. Tapi kayak udah nyaman aja dengan zona itu. Mau apa lagi, Mi? Gak apa-apa lah. Tiap hari seguk-seguk sambil nungguin Mami. Canda ya. Kayak gitu. Karena disini nih, lihat. Ya kalian stuck masih. Masih gak kalian semua ya. Beberapa masih ada yang stuck. Masih diem di tempat. Ini harus keluar dari situasi ini. Karena ada the chariot. Kalian sudah disiapin kuda. Ibaratnya gini. Semesta itu sudah nyiapin kalian. Apapun yang menjadi kebutuhan kalian. Ya, simpelnya. Kebutuhan itu bukan melulu tentang uang. Atau melulu bentuknya bisa dipegang. Atau bisa dirasa. Misalnya, semesta itu udah ngasih kamu tentang sebuah pemikiran. Ya, semesta itu sudah memberikan kamu. Tentang red flag. Tanda-tanda. Tapi kenapa kamu masih menikmati situasi itu? Kenapa kamu masih menikmati suasana itu? Di sini kamu disarankan untuk keluar. Dari zona ini. Supaya kamu bisa melihat betapa di luar sana dunia masih indah. Gitu. Ada apa lagi nih? Tuh, ada The Emperor. Kemudian, aku gak sebut Zodiac ya. Karena kita tidak sedang berbicara tentang dia. Jadi, kita berbicara tentang kalian. Siapapun yang sedang menonton, it's mean artinya energi kalian yang ketarik dan kalian membutuhkan readingan ini. Ada Egg of Cup. Ada Tree of Swords. Kita bacanya slow dulu. Nanti baru baca yang horror. Yang horror itu siapa nih? Si Bagong. Kita lagi ini aja nih. Karena udah masuk bulan Juli. Biar kalian tahu apa sih yang harus kalian lakukan dan kalian hindari atau kalian perhatikan di bulan Juli. Oke. Di sini ada King of Pentacles. Kita baca. Emperor. Emperor ini adalah tentang kalian itu orang-orang yang dibekali kontrol dalam diri kalian. Ada power. Center of Point ada di dalam diri kalian. Kalian punya hak veto dalam diri kalian sendiri untuk mengambil langkah, menentukan sikap atau apapun. Ketegasan kalian lagi dibutuhkan nih. Ini kartunya keras di sini. Keras. Ya. Ada situasi memang di sini kalau aku lihat di bulan Juli ada kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ada kebijaksanaan yang meningkat di dalam diri kalian. Ada dibekalin kalian itu harus lebih bijak, lebih menjadi seseorang yang bisa jadi panutan. Kalau kalian masih di situasi galau-galau, kalau kalian masih di situasi yang tidak bisa stabil, gimana kalian menjadi seorang panutan. Apalagi kalau kalian-kalian yang sudah berkeluarga. Di bulan Juli aku lihat kalian akan meninggalkan sesuatu yang tidak baik di belakang kalian. Tentang sesuatu yang membuat kalian kecewa selama ini. Tentang sesuatu yang membuat kalian terluka. Three of sorts. Karena kalian sedang menuju dalam situasi temperance. Temperance ini tentang kestabilan. Mengontrol diri untuk bisa dalam situasi tenang. Apa prioritas yang harus kalian utamakan di sini di bulan Juli? Kalau aku lihat di sini ada King of Pentacles. Mungkin kalian akan sibuk dengan kerjaan. Mungkin lagi banyak kerjaan di bulan Juli. Mungkin banyak sekali kerjaan atau kegiatan-kegiatan lain yang harus kalian prepare di bulan Juli. Dan ini harus benar-benar membutuhkan tenaga, mental, fisik, semualah. Perasaan juga sehingga ketika kalian lagi di situasi yang sibuk tadi. Kalian tidak terpengaruh dengan perasaan kalian yang mungkin saja sedang tidak enak akibat seseorang di masa lalu atau bahkan yang di masa sekarang. Itu tentang bagaimana kalian harus menyikapi apa saja yang harus kalian lakukan di bulan Juli. Kita lihat ada gambaran apa sih ke depannya di bulan Juli tentang si dia. Kita masuk ke dia. Oke, di sini ada Queen of Cup, Adoi. Masih menunggu dengan setia kalian. Masih berharap seseorang itu datang lagi. Dia yang kalian fokuskan. Six of Cup. Aku lihat masih terbawa situasi rindu terhadap diri seseorang di sini. Cancer, Scorpio, Pisces ya. Seseorang tersebut. Kemudian ada Nine of Cup. Oke. Kalau kalian nyaman dengan situasi penantian yang tidak berhujung, lakukan. Tapi kalau sudah tidak nyaman, keluar. Simpelnya gitu. Selama kalian enjoy apapun yang kalian lakukan, so lakukan. Karena aku lihat di sini situasinya kayak niat, keinginan, sudah kuat untuk meninggalkan seseorang, untuk melepaskan situasi toksik, atau lingkungan toksik, atau temen yang toksik sekalipun. Tapi kayak energinya memang sulit untuk lepas. Masih aja terkenang sama dia. Masih terngiang-ngiang mungkin suaranya. Mungkin beberapa di antara kalian kalau lagi jalan-jalan, lagi keluar kemana, dengar musik, makan, minum, apapun bisa jadi teringat sama dia. Tidak apa-apa ini manusiawi, ini normal buat kalian semua. Jika di bulan Juli nanti memang ini terjadi lagi, up and down. Yang penting kalian tahu membalancing diri kalian. Yang penting kalian nyaman aja dengan situasi itu. Tapi kalau sudah tidak nyaman, gerah, tidak bisa melakukan hal lebih dari itu, buat apa? Karena di sini jatuhnya nanti anxiety, kecemasan. Membuat kamu sulit tidur lagi. Ya. Cari kenyamanan untuk diri kamu sendiri. Beberapa mungkin ada yang terkoneksi dengan hubungan third party. Ya, terlihat. Ada three of short, ada ten of cup. Ada yang sudah berkeluarga juga. Mungkin beberapa harus fokus sama anak juga di bulan Juli. Oh iya, bulan Juli masuk sekolah ya. Ini sama kayak aku berarti. Ini banyak kesibukan sekali dalam diri kalian di bulan Juli yang harus kalian prioritaskan daripada sekedar galau-galau atau menunggu seseorang yang menurut kalian mungkin belum ada kejelasan atau hubungan yang tanpa status, hubungan tanpa kepastian. Prioritaskan dulu yang menjadi hal utama. Di sini aku lihat kayaknya kalian akan capek juga dengan urusan-urusan keluarga. Ya, ada yang membutuhkan kalian mungkin. Mungkin beberapa ada yang dibutuhkan bantuannya oleh beberapa saudara juga ada. Bisa jadi mungkin ada yang butuh dana, butuh pinjaman. Ya. Kalau memang bisa dibantu, dibantu. Tapi jika tidak, sambut dengan baik, dengan alasan yang tepat. Ya. Sebaik-baiknya manusia, jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Apalagi kalau itu di lingkungan keluarga kalian sendiri. Gitu. Yang jelas aku lihat di sini kalau untuk perasaan kamu kepada seseorang yang kamu fokuskan. Ada Libra Gemini, Aquarius ya. Aku lihat kalau tentang perasaan di sini jatuhnya lebih kepada kayak kalian masih up and down di bulan Juli. Tapi paling mungkin up and down-nya sudah di 30%. 70% sudah lebih banyak yang self-love atau self-healing buat diri kalian sendiri. Ya. Oke, kita lihat bagaimana perasaan dia ke kalian yang kalian fokuskan. Ada two of one. Stalking ya. Arias, Leo, Sagittarius. Ada yang stalking kalian nih. Tapi diem aja. Stalking dalam artian hanya menatap, melihat, memantau, mengamati. Tapi belum terlalu ada pergerakan yang aku lihat. Karena sini ada king of one. Tuh kan duduk mengamati lagi. Ada seseorang sepertinya ingin berkomunikasi sama kalian tapi kayak masih rencana dan ingin aja. Aku belum lihat ada tindakan sih. Masih Arias, Leo, Sagittarius nih. Terus ada night of pentacle. Ada pergerakan ingin datang ke kalian ada yang membuka komunikasi. Atau ada yang ingin menyelesaikan permasalahan dengan kalian. Bisa teman, bisa siapapun. Nggak harus tentang cinta. Tapi energinya lemot di sini. Lama sekali. Atau. Kalaupun misalnya, ya. Ini ada dua kemungkinan. Ada yang mau datang, minta maaf. Tapi juga ada yang sedang mempertimbangkan. Ini two of one-nya mengamati sambil mempertimbangkan. Ada keinginan untuk datang. Pakai kuda. Tapi karena di sini ada five of pentacles. Ada ketidakstabilan masalah keuangan. Ini bisa teman, bisa keluarga. Tadi juga udah terlihat sih di slide yang ketiga ini. Aku melihat kayak bakal ada orang yang butuh bantuan kalian. Bantuan itu banyak hal tidak melulu tentang keuangan. Tapi kalau kita kembali ke perasaan dia. Ada yang bakal rekonsiliasi di antara kalian. Di sini ada Virgo, Taurus, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces lagi. Ada seseorang yang sedang mempertimbangkan niatnya, intensionnya, keinginannya. Tapi belum terlalu, apa ya, belum terlalu gercep lah. Masih energinya masih lemot memperhatikan kalian, mengamati kalian. Tapi keinginannya nanti pelan-pelan ini datang. Karena di sini, aku lihat ada kekecewaan atau ada penyesalan pernah meninggalkan atau ditinggalkan. Atau saling meninggalkan. So, apa sih intension dia yang mau datang? Page of Cup. Ingin menawarkan perasaan lagi. Atau ya minta maaf tadi. Atau ya memperbaikin situasi. Itu yang terlihat. Ini tentang dia. Apa yang dia rasakan ke kalian-kalian. Oke, kita masuk ke pesan-pesan ya. Bottom of the deck di sini untuk kalian semua. Energinya The High Priestess. See? Ada kestabilan, ada deep knowing. Kalau belum, berarti ini tugas kalian untuk mendalami dalam diri kalian itu ada apa. Maunya apa. Atau mungkin beberapa di antara kalian ada yang sedang mendalami hal-hal yang berbau spiritual. Mungkin ada yang mulai sharing sama orang-orang tentang kebaikan. Mungkin ada yang sharing ke orang-orang tentang bagaimana menyembuhkan luka batin. Mungkin ada yang sedang belajar tarot. Atau jangan-jangan yang nonton juga ada yang tarot reader juga. Orang-orang yang bekerja di light worker atau spiritual. Itu banyak macam. Nggak harus tarot. Kediba kalian bisa menasehati teman kalian atau dimintai pendapat. Itu juga kalian sudah memberikan hal-hal spiritual tapi dalam bentuk yang berbeda. Di sini banyak sekali aku lihat pemahaman yang mulai meningkat dalam diri kalian. Berjalannya waktu. Satu kejadian demi satu kejadian. Kayak kalian itu lagi ditempa sama semesta. Tentang sesuatu bahwa ini loh. Kalian hanya mikirkan mau kesenangan kalian aja. Kalian nggak lihat. Di luar sana, di sekeliling kalian, di sekitar kalian. Mungkin masih banyak orang yang masih butuh bantuan, butuh pendapat, butuh sharing. Minimal kamu bisa jadi tempat sandarannya, tempat curhatnya. Atau, coba lebih kepada kayak ada yang harus kamu dalamin lagi tentang diri kamu. Saya ini umur sudah segini. Apa sih dalam menentukan sikap? Mempelajari satu kejadian dengan kejadian yang sudah terjadi. Ini membuat kamu memahami tentang sebuah mata rantai dalam kehidupan. Sehingga ketika kamu bisa mengait-ngaitkan mata rantai atau benang merah dari satu kejadian ke satu kejadian seterusnya sampai di titik hari ini. Kamu akan tahu tugas kamu di dunia dari semesta itu apa. Tugas kamu dari semesta itu, kamu diajarin untuk bangkrut. Contoh ya, kita jangan pakai contoh cinta-cinta terus. Kamu diajarin untuk bangkrut. Terus apakah kamu harus stop di situ? Nggak. Kamu harus cari jalan, way out-nya apa. Jatuh lagi, kamu harus bangun lagi. Sampai pada satu titik, kamu akan tahu bahwa, oh, ternyata aku sampai di hari ini, begitu ada orang lain mungkin juniornya kamu, ada orang lain juga pernah di posisi seperti kamu. Itu semesta menggambarkan kepada kamu bahwa, Tuh, ada orang yang bisa kamu kasih saran dengan apa yang pernah terjadi dalam diri kamu. Kamu adalah sumber contoh. Jadi, apa yang terjadi sama kita di masa lalu itu nggak pernah yang namanya tidak ada arti. Bahkan tidak ada yang sia-sia. Even sama aku sendiri, ya. Dulu aku selalu gagal ini. Kebanyakan gagal cinta, sih. Kalau aku sih gagalnya memang banyak di gagal cinta. Kalau kerjaan atau masalah-masalah value, nggak pernah ada masalah. Puji Tuhan. Jadi, kayak, kenapa dari satu kejadian ke kejadian berikut, ke kejadian berikut, segala macam, sampai di enam tahun lalu, ya. Aku awakening, aku jadi posisi yang seperti ini. Ini jadi gambarin sedikit. Aku baru sadar, ternyata apa yang aku alami, apa yang aku rasakan ketika ada yang konsul sama aku, ketika ada yang sharing sama aku. Oh, kasusnya seperti ini. Berarti, aku tahu perasaan dia seperti apa. Apa nih yang bisa aku sharingkan ke dia? Dulu aku melewati fase ini dengan cara seperti ini. Nah, itu. Ya, ini langsung dapat pesan kalian dari semesta tentang bagaimana kalian harus bisa sharing tentang apapun deep knowing yang kalian miliki. Jadi, jangan hanya berpikir kalian kayak, semesta nggak adil, Tuhan nggak adil, kok hidupku gini-gini aja. Ini lebih kepada warning, kurangin keluhan-keluhan, ya. Kita lihat ada pesan apa buat kalian di bulan Juli. Ada fertility. It is the perfect time for you to start new project, access new idea, and give birth to new condition. Ya, ini waktu yang baik untuk kalian memulai sesuatu, ya. Untuk kalian memulai misalnya project baru, atau buka cabang, atau... Jangan buka cabang tentang cinta, maksudnya kerjaan, ya. Yang berkaitan dengan abundance atau segala sesuatu tentang berkelimpahan, ya. Tentang tumpah ruah juga. Kemudian, harus membuka jalan, ya. Akses untuk hal-hal baru. Ide-ide kamu harus kamu tuangkan. Jadi, di bulan Juli memang banyak yang harus berimprovisasi. Misal, tadi ini ada kesibukan, ya, tentang keluarga, atau mungkin yang kalian harus sibuk antar jemput anak, atau ngurus anak sekolah. Improvisasinya apa dalam bulan Juli ini. Ya, supaya semuanya tersetelkan dengan waktu yang tepat. Seperti itu. Dan di sini, ada situasi kayak kamu harus mulai berani mengambil satu, atau memberikan satu kondisi baru untuk diri kamu. Yaitu tentang kedisiplinan tadi. Misalnya, kalian biasanya disiplin tentang makan, deh. Biasanya makan jam sekian. Tiba-tiba mahnya kumat. Berarti kalian harus mulai. Oke, berarti untuk jaga kesehatan, aku harus makan di jam sekian. Gitu. Ada sesuatu yang harus kalian rubah, nih, di bulan Juli. Mungkin karena anak-anaknya udah pada libur panjang, nyantai, bangun siang sama anak-anaknya. Begitu nanti anaknya masuk sekolah, Waduh, mesti bangun pagi-pagi, nih, siapin sarapan, blablabla. Disiplin lagi. Seperti itu. Aku cengengesan, karena aku bakal menghadapin fase itu. Kemudian di sini ada inner goddess, tentang awaken and goddess within you. So, then self-care and appreciating your divinity. Ini tentang ada yang awakening, ya. Kayak kalian lagi dibimbing sama semesta untuk menciptakan kebahagiaan dalam diri kalian, ya. Tentang kalian lebih peduli sama diri kalian, self-care, dancing, lebih banyak membahagiakan diri kalian, apapun caranya, ya. Bukan dancing di clubbing atau di pub, ya. Kalau ke sana nanti ujung-ujungnya lain cerita. Maksudnya dancing adalah bagaimana menciptakan gesture dalam diri kalian bisa berbahagia dengan versinya kalian masing-masing, ya. Jadi, kalian harus bisa mengapresiasi diri kalian sendiri. Even, kalian yang gak punya pasangan, jomblo, atau apapun, apresiasi diri kalian. Abis gajian, beli baju. Bungkus rapi-rapi. Atau beli apapun yang kalian inginkan. Gak harus baju, ya. Beli sesuatu yang kalian inginkan, terus kalian bungkus kado. Kasih kata-kata ucapan. Terima kasih untuk diriku. Sampai hari ini kalian, eh, sampai hari ini, aku sudah kerja sekeras ini dan sejauh ini penghasilanku. Terima kasih sudah menemani aku. Sama-sama capek. Untuk value tersebut. Kalian buka sendiri di rumah, seolah-olah kalian terima itu dari semesta atau dari siapapun. Pasti kalian akan senyum-senyum sendiri saat melakukan itu. Apalagi? Oh iya, nanti siapin tiga pertanyaan, ya. Aku mau kasih pertanyaan dari Angel Ansar buat, apa namanya? Buat bulan Juli. Oke, disini ada cycle and rhythm. Tentang honor, the cycle of your body. Energy level and emotion. Harus jujur terhadap diri sendiri, ya. Kalian yang tahu siklus yang ada di dalam diri kalian atau circle yang ada di dalam diri kalian itu seperti apa. Disini ada energy level yang akan meningkat, tapi juga akan berpengaruh sama emosi kalian di bulan Juli. Jadi ini ada up and down tentang perasaan. Jadi kalian jangan sampai terbawa dalam siklus itu. Kadang-kadang mungkin misalnya gini, kalian terpengaruh dengan satu permasalahan yang tadinya kalian sudah tenang, tiba-tiba kalian jadi kayak apaan sih itu gitu. Nah itu vibe-nya itu mengundang hal negatif ke dalam diri kalian. Efeknya kepada emosi. Ingat, jangan sampai apapun di tempat kerjaan atau di lingkungan pertemanan ketika kalian nanti pulang ke rumah. Ini akan berefek ke rumah. Jangan sampai kalian membawa vibe negatif ke dalam rumah. Ingat, apapun masalah di luar sana tentang pekerjaan atau sibukan kalian, begitu kalian sampai ke rumah, melangkah satu langkah ke dalam rumah. Live outside your problem. Jangan pernah membawa masalah ke dalam rumah. Ini akan sedikit ada gejolak yang harus kalian perhatikan. Oke. Bottom of the deck-nya ada bright future. Stop worrying, everything is going to be fine. Stop khawatir, berhenti untuk mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Karena di sini segala sesuatunya akan berjalan dengan lancar. Ketika kalian mampu mengundang energi positif, karena tidak worry dengan sesuatu, maka yang terjadi adalah hal-hal positif yang akan datang. Oke, kita lihat lagi ada pesan apa lagi buat kalian di bulan Juli. Oke, di sini ada strength, ada power yang akan meningkat dalam diri kalian. Plus, beberapa di antara kalian akan dapat appreciate ya. Mungkin ada yang dapat piagam, tapi mungkin tidak dalam bentuk artian piagam gitu ya. Maksudnya itu dapat penghargaan, dihargai, di-appreciate lah apa yang sudah kalian lakukan. Sehingga kalian kayak menjadi juaranya atau kalian menjadi seseorang yang jadi panutan tadi. Kemudian ada grace. Ada berkah yang meningkat juga. Ya, kalaupun bulan meningkat berarti sooner. Sebentar lagi, di sini bakal banyak yang akan diberkahi di bulan Juli tentang perubahan-perubahan, tentang perbaikan-perbaikan dalam kehidupan kalian. Kemudian ada reflection. Cari refleksi diri. Beberapa yang masih lost, masih tersesap, mungkin waktu yang baik buat kalian untuk mencari gambaran jati diri, cerminan refleksi diri, untuk memahami lagi dalam diri kalian apapun yang sudah terjadi selama ini. Apa sih artinya? Apa sih maknanya? Karena semuanya itu mengandung arti dan makna dalam kehidupan kita untuk bisa melakukan perubahan lebih baik ke depannya. Seperti teguran-teguran kecil dari semesta. Kayak percikan-percikan mercon. Petasan lah ya. Kemudian ada fulfillment di sini. Aku lihat ada kebahagiaan atau ada situasi di mana kayak kalian sudah benar-benar merasa penuh. Atau merasa dalam situasi yang nggak ada yang harus kalian otot-ngototin lagi. Nggak ada yang perlu kalian ngoyoin lagi. Nggak perlu ngoyo banget dalam mencari sesuatu. Belajar untuk memposisikan diri kalian pada posisi I'm enough. Kadang-kadang kita selalu tidak puas dengan apa yang hadir di dalam diri kita. Akhirnya kita nggak pernah merasa penuh. Nggak pernah merasa tercukupi. Di sini banyak yang rezekinya bakal meningkat. Aku lihat di bulan Juli. Di bulan Juli pun sekalipun misalnya rejeki kalian sedang meningkat. Tapi tidak serta-merta itu full buat kalian. Kalian ingat harus waktunya bersedekah. Ingat waktunya sharing. Berbagi sama seseorang. Orang lain. Even haltar kecil sekalipun mungkin di lingkungan kalian jika ada anak kecil. Mungkin kalian bisa kasih permen. Kasih apapun. Membahagiakan orang tidak melulu tentang uang. Tapi tentang sharing kebahagiaan yang lainnya. Ada communication. Di bulan Juli ada komunikasi yang akan terjalin dengan lebih lancar lagi. Mungkin seseorang akan hadir. Ingin berkomunikasi. Ingin ngobrol. Bisa jadi. Yang jelas di sini ada komunikasi dengan seseorang yang pernah gelap sama kalian. Akan ngobrol lagi. Atau bahkan ada yang rekonsiliasi. Dan di sini ada courage. Ada keberanian yang harus kalian tingkatkan dalam diri kalian. Dalam artian keberanian ini adalah berani dalam mengambil sikap, tindakan. Atau berani menolak. Apapun. Misalnya kata bos kalian. Kamu harus lembur. Tapi kamu tahu. Lemburan itu mungkin gak ada nilainya. Gak dihargain. Atau gak dibayar. Ya kamu harus berani menolak. Atau dia datang lagi. Kalau cuma datang untuk ngerepotin kamu lagi. Cuma manfaatin keuangan kamu lagi. Atau apapun itu. Ya sama juga. Kamu harus berani untuk menolak. Yang jelas di sini ada yang harus kamu lakukan dalam tindakan-tindakan. Kamu harus berani mengatakan iya atau tidak. Jangan ngambang. Kemudian ada prosperity. Baru aku bilang tadi tentang permen. Keluar permennya. Kalau prosperity aku gak usah terlalu jelasin banyak lah ya. Ini tentang ada peningkatan. Ada sesuatu yang manis datang kepada kalian. It's mean artinya rejeki. Kalau ada rejeki. Jangan lupa bagi-bagi. Ada peningkatan rejeki dalam diri kalian ya. Aku mau lihat pesan dari Romance Angel buat kalian apa nih. Langsung gak jeret jatuh. Very soon. Yang ditunggu-tunggu very soon. Aku gak tau. Kalian nunggu orang baru kah? Nunggu orang lama kah? Nunggu bagong kah? Clearly decide what you want. So that it come to you now. Apapun yang kalian afirmasikan. Ini akan segera datang. Jadi harus melakukan satu afirmasi dulu. Baru bisa datang. Kalau kamu punya keyakinan. Kamu akan datang orang baru. Aku udah capek nih. Jomlo-jomlo terus. Apalagi kalau suka reading sama mami. Jeledekin. Jones. Jomlo ngenes. Aku mau berafirmasi deh. Buat dapetin orang baru nih. Bulan Juli. Udah mau akhir tahun. Mudah-mudahan 2023 bisa married. Afirmasikan. Kalau kamu punya keyakinan. Afirmasi kamu akan datang dengan segera. Tapi kalau kamu tidak punya keyakinan. Sama diri kamu aja gak yakin. Gimana kamu mau meyakinkan orang lain. Misalnya. Aduh aku dengan usia segini. Siapa sih yang mau sama aku? Itu kamu berarti sudah memblok mindset dalam diri kamu. Gak ada kata-kata tidak mungkin. Even udah jadi nenek-nenek kakek-kakek pun masih bisa married. Jadi tetap selalu optimis judulnya. Forgiving and learning. Tentang as you release and heal the past. You experience more love in your past. Present moment. Tentang memaafkan dan belajar. Ada yang harus kalian maafkan dari situasi masa lalu. Entah ini memaafkan orang dari masa lalu. Atau memaafkan diri kalian sendiri. Segala sesuatu yang menghambat seseorang untuk maju di depan. Katanya. Kok aku kayak. Jangan selalu berpikir bahwa apa yang menghambat dalam diri kamu. Aku diguna-guna ya mi. Aku disantet ya mi. Aku digini-ini ya mi. Padahal sebenarnya mental block dalam diri kita itu juga bisa menghambat. Menghambat rejeki. Menghambat cinta. Atau menghambat hal lain. Kenapa? Kita masih kesal. Masih dendam sama seseorang. Ya. Kalau kamu sudah move on. Sudah ketemu orang baru. Ngapain masih kesal sama orang lama. Apalagi kalau orang barunya lebih baik. Harusnya kamu berterima kasih. Kalau tidak dia memperlakukan kamu seperti itu. Dia tidak akan. Kamu tidak akan ketemu dengan orang baru ini. Sama aku juga dulu pernah. Ya. Kalau aku tidak jatuh bangun berkali-kali dulu. Aku tidak akan berterima kasih di 6 tahun lalu. Gitu. Ya. Saat aku awakening 6 tahun lalu. Start jadi tarot reader. Aku gak akan berterima kasih dengan hari itu. Sekarang aku cuma puji syukur. Puji Tuhan tiap hari. Ternyata masalah demi masalah yang aku hadapin. Membuat aku berterima kasih di waktu itu. Simpelnya seperti itu. Jadi masalah-masalah tadi itu sebenarnya pada membawa keberuntungan. Cuma di fine timingnya yang harus kalian sabar. Jadi disini kalau untuk bisa move on. Atau bisa dapat cinta baru. Atau cinta yang solid. Ada yang harus kalian pelajari. Yaitu tentang memaafkan. Pergalam lagi for giving and learningnya. Ada chemistry. There is a strong magnetic attraction here. Mungkin seseorang yang sedang kalian fokuskan disini. Memang ada chemistry-nya dalam diri kalian. Atau nanti kalau ketemu orang baru. Ya ketemu dengan seseorang yang memang memiliki chemistry. Tapi kalau menurut kamu. Aku gak mau ketemu orang baru. Aku tetap sabar. Mau memaafkan. Mau belajar lagi caranya tulus. Memaafkan dengan orang lama. So. Ya mungkin dia adalah orang yang se-chemistry sama kamu. Cuma kalian masih di uji coba. Sama-sama setak. Harus banyak-banyak bersabar. Karena sini bottom of the deck-nya ada reconciliation. Seseorang dari masa lalu akan datang lagi kepada kalian. Oke. Aku mau lihat ada gambaran apa. Ada angka bagus kah. Hari bagus kah. Apakah. Suka-suka lah ya kartunya. Mau kasih apa buat kalian. Atau mungkin berwaspada di waktu itu juga bisa. Virgo. Angka 6. Ada angka 6. Ini bisa menjadi angka baik buat kalian. Kemudian ada harvest the crop. Waktunya kalian tabur tuai. Dalam artian apa yang kalian pelajari. Eh apa yang kalian petik. Eh apa yang kalian tanam sekarang waktunya kalian petik. Belepotan ngomongnya. Ada sesuatu yang akan datang di 6 minggu atau 6 bulan ke depan. Ya. Angka 6. Mungkin energi yang banyak disini yang menonton bisa jadi Virgo. Atau terkoneksi dengan seseorang yang Virgo. Terus ada Scorpio nih. Aku juga gak tau. Mungkin yang banyak yang mengharap Scorpio. Atau kalian yang banyak Scorpio. Ada angka 8. Infinity. Disini juga ada sesuatu di angka 8. Tanggal 8. Tanggal 18. Tanggal 28. Terus 8 hari lagi. Atau 8 bulan lagi. Atau 8 minggu lagi. Ya. Tentang heal the wand. Tentang bagaimana kalian belajar. Lebih banyak lagi healingnya. Disini aku lihat waktu terus berjalan sebenarnya. Ada satu keputusan. Atau ada satu target yang harus kalian buat. Bisa jadi mungkin ini tentang jedah waktu. Jedah waktu dalam artian gini. Misalnya kalian sedang menunggu seseorang. Tapi seseorang ini gak nongol-nongol. Gak memberikan gambaran. Atau sesuatu lamaran kerja atau apa. Oke. Aku tunggu deh sampai 8 minggu. Ternyata 8 minggu gak ada perubahan. Waktunya kalian meninggalkan. Melepaskan. Ya. Seperti itu. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi disini ada 4. Angka 4. Cancer. Ya. Respect your feeling. Belajar untuk respect terhadap perasaan kamu sendiri. Utamakan perasaan kamu dulu baru utamakan perasaan orang lain. Bahagiakan diri kamu dulu baru bahagiakan diri orang lain. Cintai diri kamu sendiri dulu baru cintai orang lain. Ada angka 4. Bisa jadi tanggal 4. 4 hari lagi. 4 minggu lagi. 4 bulan lagi. 14. 18. Eh kok 18. 2 lah. 24. Ngoyor aja sih Mami bilang 18. Oke. Last. Disini ada angka 10. Ada Capricorn. Energy Capricorn. Tentang. Persif. Success. Ya. Ada kesuksesan nih yang akan kalian datang. Yang akan datang kepada kalian. Kalian cuma disuruh untuk mempersiapkan diri. Untuk memetik kesuksesan itu. Bisa jadi mungkin 10 hari lagi. 10 minggu lagi. Atau yang terlambat 10 bulan. Atau bisa di angka 10. Tanggal 10. Sekitar gitu. Oke. Siapin 3 pertanyaan kalian. Aku mau shuffle dulu kartunya dari Angel Answer ya. Kalau yang masih bingung mau nanya apa. Kalian bisa pause ya. Apalagi kalau yang masih baru-baru nih. Kadang-kadang bingung. Oke. Pertanyaan pertama jawabannya adalah. Langsung jatuh. Perfect timing. Waktu yang tepat. Ya. Apapun yang ingin kalian lakukan. Atau yang ingin kalian intentionkan dari pertanyaan kalian nomor 1. Ini waktu yang tepat. Silahkan lakukan itu. Oke. Pertanyaan yang kedua. Ada be assertive. Be assertive tentang ketegasan ya. Berarti apapun pertanyaan kalian yang nomor 2. Ini butuh ketegasan untuk kalian lakukan sendiri. Jadi misalnya. Apakah akan begini. Kalian harus tegas nih. Tegas terhadap diri kalian sendiri. Apakah kalian harus menunggu. Oke. Ketegasan kalian apa. Oke. Oke. Kali ini aku tegas nunggu. Atau tegas untuk tidak menunggu. Yang jelas disini. Belajarlah untuk lebih tegas. Untuk pertanyaan nomor 2. Jangan pada manja. Oke. Pertanyaan nomor 3. Nomor 3 ada helpful people. Aku nggak tahu pertanyaan kalian apa. Tapi disini ada gambaran. Tadi juga ya dalam readingan. Aku lihat banyak gambaran. Harus bisa saling sharing. Mungkin jawaban nomor 3 ini. Kalian. Aku nggak tahu. Apapun itu. Kalian harus banyak membantu orang-orang. Di sekitaran kalian. Ya. Mungkin ini akan meringankan. Kadang-kadang ada nih. Kita kan disuruh saran tuh. Tentang sedekah 40 hari. Tentang intention kita. Nah biasanya dengan melakukan hal-hal sepele. Menurut orang. Mungkin kadang-kadang. Ah sepele doang gitu. Tapi itu maknanya besar. Membantu orang kalau sama juga kalian mendapatkan doa dari orang yang kalian bantu. Tapi ingat. Jangan berharap dengan doa. Dengan melakukan itu. Oke aku mau lakukan ini supaya aku bisa ini. Nggak. Lakukan karena memang ingin. Lakukan karena menurut kalian itu adalah baik. Dan memang itu perlu kalian lakukan. So lakukan. Jangan membantu orang dalam embel-embel memancing. Aku bantu dia lah supaya didoain. Aku supaya begini-begini. Sebenernya tanpa kamu minta itu juga akan terjadi dengan sendirinya oleh alam semesta. So bottom of the deck-nya sini ada within the next few weeks. Akan ada yang datang dalam waktu beberapa minggu ke depan. Sesuatu yang sedang kalian tonggo-tonggo. Kita baca buku. Baca buku. Baca buku. Seperti biasa. Random halaman. Aku mau cari yang banyak deh. Halamannya. Oke. Kita lihat halaman berapa sih ini? Hitam. Nggak ada halamannya. Oke. Di sini. Menyembunyikan semua bekas luka. Kelihatan nggak sih? Kelihatan lah ya. Aku jelasin dulu. Oke. Menyembunyikan semua bekas luka dengan mengatakan kamu baik-baik saja. Bukanlah cara yang tepat. Ya. Sesekali untuk merasakan hidup yang membahagiakan kamu perlu mengakui bahwa kamu sedang tidak baik-baik saja. Sebab berusaha untuk lebih kuat dari apa yang bisa kamu lakukan hanya akan membuatmu kelelahan. Tidak lagi memaksa tersenyum hanya untuk menghentikan air mata yang tak mampu dibendung. Tidak perlu tertawa hanya untuk menyamarkan bekas luka. Karena yang paling menyedihkan dalam hidup ialah ketika kita terus mencoba bahagia di hadapan orang-orang. Padahal ada air mata yang tidak mampu tertahan. Jika ingin menangis maka menangislah. Itu dia readingan bukunya malam ini. Semoga bisa kalian maknai maksudnya. Aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Bijak-bijak dalam menyikapi readingan aku. Kita bertemu lagi di readingan berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye.